Jadi yang pimpinan tertingginya itu yang disebut Bunda Ratu itu wajahnya bercahaya ya? Bercahaya, disitu ada tarian, ada gamelan, lengkap semua Iya, tarinya itu penarinya jumlahnya 9 kalau nggak salah Wanita-wanita dia pakai baju hijau juga tapi beda sama hijau yang ada di samping-sampingnya itu beda Dia tarinya kayak semacam tari jawa, panjang banget Bawah itu kan kayak marmer hijau Marmer, marmer hijau Tapi kelihatan air nggak? Nggak kelihatan, ya marmer hijau Disitu juga ada taman, ada dapur Terus aku ditunjukkan ada beberapa tempat tidur Itu dari emas Terus yang aku ke kamar sebelah itu aku nggak boleh Kamu nggak usah kesini, ini tidak boleh untuk kamu Seandainya aku masuk itu, udah mati ya Terima kasih Terima kasih Dapat gaib, dapet dunia gaib Pernah nggak pandangannya tembus kesana? Kalau saya yang di daerah lain belum Kalau saya yang pernah itu di Jogja sama di Briggi Di Terenggale Di Terenggale Apa yang Mas Digor saksikan? Itu kejadiannya aku nggak ada tujuan untuk Aneh-aneh Tujuan saya rekreasi, refresh otak Saya santai di pantai Duduk-duduk keseret Keseret ya? Keseret Ikut hadir berarti di rapat gaib itu? Kalau di dunia kita ini mungkin sekitar 15 menit nggak ada Tapi di sana saya ngerasakan bisa sampai 6 jam Saya ditunjukkan beberapa ruang-ruang Itu di daerah Parangkusumo Ditunjukkan ruang-ruang ini, ruang ini, ini, ruang ini, ini, ruang itu Itu yang mimpin siapa Mas rapat itu Mas? Ketika aku masuk di ruangan itu ya Gede ruangannya Ruangannya gede Nah sebelum kita ke ruangan kita Itu istana kak? Istana, jadi kalau kita lihat ke arah pantai Itu ada jembatan Jadi kayak gimana ya? Aduh bingung gambarnya Jembatannya ini gini, lengkung Istananya itu bisa dilihat kalau kita sudah berada di atas jembatan Kelihatan tinggi Kalau kita lihat dari pantai itu mungkin cuma kelihatan apa? Ujungnya Ujungnya aja Ternyata itu tinggi Nah di jembatan itu sebelah kanan ada satu naga yang berwarna merah Penjaga Kalau saya ada pantai Di kanan ini ada naga warna merah Dia bertanduk Cuma anehnya sisik naganya itu seperti ikan Saya masuk, sudah masuk ke jembatan itu Disitu ada gerbang itu tinggi Enggak gobel pen ya Taruh kertas Taruh kertas Jadi ada tiga pintu Di istana itu ada tingkah pintu, pintu utama Pintu sebelah sini Sini saya lewatnya yang sini Pintunya indah mas Jadi di pintu itu kayak besi Mas terus dikasih Hiasan rumput Rumput berbunga Di dunia kita tidak ada Saya masuk ke situ Disitu lantainya pun sudah kayak ini Marmer hijau Ternyata ini yang saya ingin ini air Oh Itu sudah Sudah kena kemana kemana Aku masuk Aku masuk Ditunjukkan beberapa ruangan Enggak enggak Yang nunjukin itu Ada seseorang sendiri kan? Ada salah satu wanita Yang bawa bokor Bokor itu kayak mangkok Aku ditunjukkan Ini, ini, ini Nah disitu banyak yang Baju hijau Jadi yang disebutkan Roro Kidul ini Kayak orang yang ditugasi ini Kamu mimpin kabupaten ini Kamu mimpin kabupaten itu Ya Nah ketika kita masuk di Di kayak Apa ya Podium itu Bukan podium apa Kayak aula Kayak aulanya itu gede banget Orang berkumpul Baju hijau Banyak Di depan hanya satu orang Yang bajunya merah Tapi wajahnya tidak terlihat Wajahnya cuma sinar Cuma yang Baju hijau aku bisa lihat Cantik-cantik semua Baju-bajunya hampir mirip Itu yang gak terlihat itu Siapa kira-kira itu Mas? Ini yang memimpin pertamanya Yang bisa disebut Bunda Kanjeng Roro Kidul Ya itu Kanjeng Roro Kidul Ya jadi pintunya ada tiga sebenarnya Kayak gini Simple Kayak kelihatan seperti batu biasa Ini air Nah pintunya seperti ini Simple Mas Tapi begitu kita masuk ke sari ini Sudah luas podium Disitu ada Ada taman Ada kuda Tapi semua kuda ini matanya merah Ada dua kuda Kuda hitam sama kuda putih Matanya merah semua Tetap jadi di tahun berapa Mas? Tiga tahun lalu berarti 2017 ya Eh 2019 2019 Pas pada saat Mas ikut masuk ke istana itu Kondisinya Mas Tikur yang di pinggir pantai ngapain? Aku gak ngerti Cuma katanya yang bawa kamera aku itu Aku cuma diem Tapi kakiku gak kena gulungan ombak Biasanya kan kalau kita berdiri di pantai kan kayak ke bawah itu Ini aku tegap Padahal videonya masih saya simpun Oh Aku waktu itu Santai Jalan-jalan Bawa bunga sedap malam Karena kalau aku ke pantai Mesti aku bawa bunga sedap malam itu tujuh Itu orang pada berkumpul semuanya ya? Pada berkumpul semuanya di belakang aku Aku gak ngerti ternyata Dikiranya aku ritual Dikiranya aku ritual Mas di dalam istana itu Semua kumpul Semua kumpul Ya kayak kita mau ke acara wedding Ada rame ada makanan Cuma aku gak makan sama sekali Tapi adik kata ambil makanan disitu bisa ya Mas? Bisa kita ngambil Kita ngambil kayak apa? Apa ya namanya Kayak perhiasan-perhiasan Kita bisa Tapi untuk apa gitu? Kalau kita gak dikasih Kita ngambil Berarti kita nyuri Jadi yang pimpinan yang tingginya itu Yang disebut Bunda Rasu itu Wajahnya bercahaya ya? Bercahaya Disitu ada tari-tarian Ada gamelan Lengkap semua Iya tarinya itu Penarinya jumlahnya 9 kalau gak salah Wanita-wanita Dia pakai baju hijau juga Tapi beda sama hijau yang ada di Samping-sampingnya itu beda Dia tarinya kayak semacam tari Jawa Panjang banget Bawah bawah itu kan kayak marmer hijau Marmer marmer hijau Tapi kelihatan air gak? Enggak kelihatan Ya marmer hijau Disitu juga ada taman Ada dapur Terus aku ditunjukkan Ada beberapa tempat tidur Itu dari emas Terus yang aku ke kamar sebelah itu Aku gak boleh Kamu gak usah kesini Ini tidak boleh untuk kamu Seandainya aku masuk itu Udah mati Oh Terus ada beberapa Tokoh yang ada disitu yang saya temui Salah satu Salah satu Kita gak mau sebutkan Ada artis juga Ada artis Iya loh Ini kok ada disini artis ini Berarti kan ada ikatan si artis itu dengan pantai selatan Ya musiknya itu suara genong Nong 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 Gong Nong 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 Gong Bukan Kalau ke begini kan Nong Nong Itu beda Nong Nong Gong Nong Aromanya melatih semua disitu Tapi perawakan tubuh orang-orangnya itu sama seperti kita Tinggi Orangnya tinggi tinggi Itu wanita itu saya sampai sininya itu Oh berarti lebih tinggi daripada kita Tinggi tinggi Kalau dilihat dari face gitu kan Ini orang Jawa Orang Itu kan kelihatan Face nya gimana kan Cewantik semua putih Enggak maksudnya Perawakan Jawa atau Atau beda Saya gak ngerti Kayak apa ya Orang lihat seneng anggun Kayak orang Jepang Bukan orang Indonesia Jadi aneh itu Ini pakai emas Ini pakai emas Pakai emas Pakai emas Terus disabuknya itu pakai emas Terus ada yang bawa kayak Nampan-nampan itu banyak sekali Terus ada yang Bagian taman Bagian dapur Terus aku dijelaskan sama si Mbok Prawdawardani Iya Itu yang ngantar saya Aku ditunjukkan Tunjukkan itu Kalau dapurnya pantai itu ada di Perigi Gerbangnya Gerbangnya banyak Gerbang utama ada di Cempuri Panangkusumo Gerbang kedua ada di Pulau Dewata Gerbang ketiga Perbatasan Australia Kalau yang di Parangkritisnya itu apa mas? Cempurinya Depan Cempuri itu Oh Nah Cempuri itu tempatnya dimana ketemunya Rorokidul sama Sunan Kalijaga Terus satunya Siliwangi Nah kalau kita lihat lukisannya kan biasanya ada Rorokidul Ada salah satu Presiden pertama Presiden pertama Terus ada lagi Harimau Putih Ada lagi Sunan Kalijaga Dan ada lagi C Itu tadi Oke 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 mas Indah mas Asik ya Asik Gak kangen kesana lagi mas Terus ada binatang yang tidak ada disini Apa itu mas bentuknya mas? Ada binatang yang tidak ada disini Saya masih ada inget Sosoknya aku gak ngerti Kayak ikan tapi bukan ikan Gak usah digambar Gak jelas Kayak ikan tapi bukan ikan Gitu ya Makanan anggur itu ada disana Anggur Anggur Mulai dari anggur hijau Anggur merah Anggur ungu Per itu ada disana Buah buah Bukan minuman keras itu bukan Bukan Terus lemper Lemper itu ada disana Lemper ada Terus pisang Pisang apa Bukan Pisang mas Setelah aku dari pantai Tiba-tiba lapar Laper aku tahu-tahu sudah maghrib Sudah apa Gelap Aku keluar Dari tangga yang di depan cempuri itu Ada orang jual pisang Terus tak makan pisang Ternyata pisang itu mas Pisang yang saya temui di Dialami itu Aku diajarin tari juga disitu Jadi rasa 15 menit Ternyata disitu kayak 6 jam Bisa dipraktek Kapan-kapan Oke mas Oke mas kita geser Dari laut selatan ya Apa itu namanya Jendenggan itu kan Katanya Apa itu namanya Sering dipesenin baju gitu Pernah gak Dapat pesenan dari Artis-artis di Jakarta Misalnya pernah gak mas Ada pernah Siapa mas yang tanya mas Ini yang masih saya kerjakan Punyanya happy Happy Asmara Asmara Terus Irnada Akademi Irnada Akademi Siapa lagi ya Lusiana Safarra Lusiana Safarra belum Sarah Brillian Sarah Sarah Brillian Sarah Brillian Siapa lagi ya Wah Wah Terkait dengan make up nih Katanya Hmm Pernah gak ada inisiasi Untuk kemudian bikin make up Gak berbayar Untuk orang-orang yang gak mampu Sudah pernah Kita setiap 1 bulan bikin Jadi di Sampai sekarang Sebulan saya jatah 4 kali Buat Pernikahan 2 akad nikah 2 pemberingatan gereja Jadi untuk khusus keluarga yang kurang mampu diarah ke diri Misalnya buat temen-temen yang mau menikah Keadaannya belum mampu Kita siapkan baju Make up Foto Gratis Itu Make up gratis Itu Terus untuk Gak peduli itu ya Orang-orang kaya ngaku miskin gak peduli Nah itu urusannya dia dengan gusti Allah gitu Itu Terus yang kedua Untuk sahabat-sahabat kebutuhan khusus Misalnya Tunawicara Tungarungu Pengen menikah atau pengen belajar Ke saya Gratis Apa yang melatar belakangi Hal-hal seperti itu Kan jarang juga tuh Orang yang punya Apa Pikiran semacam itu Apa sih Karena mereka itu butuh wadah Hei Aku Punya temen satu Dia ini apa Tunawicara Grr aku Kalo pake bahasa isyarat Iya Aku sudah belajar make up Tapi kok Setiap kali orang ngejob aku Habis itu batal Apa gara-gara fisiku seperti ini Itu saya harapkan kepada temen-temen Jangan pernah menilai seseorang Daripada Apa yang kita lihat Fisik kelemahan Jangan Kalo karyanya memang Si temen saya ini luar biasa Terus aku tanya sama temenku Kamu mau gak di make up mayat gitu Make up mayat Make up mayat Oke gak apa-apa Ternyata sampai setiap ini pun Dia laris di make up jenazah Itu lah Itu Itu Iya Karena mereka butuh wadah Mereka butuh keterampilan Kalo bisa di kehidupan yang akan datang ini Bukan yang akan datang kehidupan apa Dengan usianya pertama dia punya bekal gitu Jangan sampai dia tumbuh dengan bekal kosong Untuk masa depannya Iya Terus ada lagi salah satu Anak kecil Itu Masih kelas berapa ya Kelas 6 SD atau 5 SD ya 5 SD Oh 5 SD Ya dia suaranya bagus Oke lah kamu ayo Tak bikinkan lagu Mamanya juga bikin lagu Tak bikinkan baju Video klip Aku yang nyoteng Aku yang ngedit Semuanya tak garap sendiri Karena dia punya kemampuan Jiwa-jiwa sosial seperti itu Tolong orang berbagi Petulis sama yang Membutuhkan Itu sebenarnya juga bagian dari Tolak bala Iya Dan gak usah khawatir Rezeki berkurang Amin Amin Pasti akan muncul dari Segmen-segmen lain Tempat-tempat lain Begitu ya Tapi Jiwa sosial itu Pertama muncul Terinspirasi dari Mesti ada dia mas Kira-kira Atau memang muncul dari dirinya sendiri Atau gimana Jiwa peduli Ya Allah Saya apa ya Dari kekecewaan Karena barangkali Dulu pernah merasakan Sakit Peduli gitu ya mas ya Saya di segmen ini Saya sebenarnya tidak pengen Keluar air mata Saya tidak pengen Saya tahan Tapi Mas Haji Minta-minta Mas tidak keluar air mata lagi Katanya Ya Allah Kita harus kehatian Tidak keluar air mata Saya pernah dikecewakan Orang Di sini saya mempunyai pemikiran Orang yang kadang kita anggap Belum sempurna Ternyata di hatinya luar biasa Di detik itu Saya lebih nyaman Berteman dengan orang disabilitas Saya lebih nyaman Berteman dengan mereka Ya Allah Yang mempunyai kebutuhan khusus Karena dia itu tulus Dibilang dia buta Tapi hatinya tulus Saya sampai tanya Hei Kamu itu tidak bisa lihat Kamu tidak takut bersama aku Tidak aku nyaman gitu Sampai anak kecil itu Lima tahun Berapa tujuh tahun Lima tahun ya Itu sampai tidur di rumah Saya juga Biasa saya yang nyuapin Kalau mandi Dia tidak mau Dimandiin orang lain Saya yang mandiin Anak-anak kecil Yang apa Tidak bisa lihat itu Saya ini Oh ini loh Gusti itu menunjukkan seperti ini Ketika aku ada pengalaman yang tidak enak Aku menemukan mereka Kalau aku tidak ada pengalaman yang tidak enak Aku tidak sampai menemukan mereka Bahkan mereka ini luar biasa Dan aku Tidak pernah melihat Keterbatasan mereka Manusia itu tidak nyaman Dulu ketika saya susah Bapak saya Bapak saya penjudi Ibu saya Sama saya itu Malam-malam nyari Bapak saya main judi Jatuh saya Jatuh ditolong orang Dan danyanya Brutal Tatuan Dia mabuk Itu nolong saya Dan saat detik itu Saya tidak pernah melihat orang dari penampilannya Itu Aku tidak ingin Tapi Asuh Aku tidak pengen Pasti Juan Ada Ada kan harapan Pasti ingin Pendirikan Fathya Suara ini Pengen Pengen Aku lebih suka seperti ini Apa Tempat dimana Orang-orang Berkumpul dalam kreativitas Misalnya Orang yang Berkebutuhan kursus Aku pengen disitu Ada pembelajaran desener Pembelajaran make up Pembelajaran apapun Yang intinya Dia punya bekal Itu cita-cita saya dari dulu Karena apa? Cita-cita saya Kenapa seperti itu? Saya dulu orang Tidak duit apa-apa Sekolah juga Pengen kursus apapun Tidak punya Di sana banyak orang yang membantu Aku pengen Orang-orang seperti itu Jangan sampai berpikiran Ilmu itu harus ada duit Tidak Tidak seperti itu Kita cari ilmu Kita tidak harus Kursus sekian-sekian Kita mau belajar dari alam Kita mau belajar dari Siapapun kita bisa Kursus tari saya tidak pernah Kursus make up saya tidak pernah Musik saya tidak pernah Nah tapi kok bisa Kita ya ini alam aja Dan saya ingin Orang-orang di luar sana itu Bareng-bareng Jadi satu Kita belajar bareng gitu Jadi jangan pernah bilang tidak bisa ya Pak? Tidak bisa Bodoh amat Kita tidak usah mikir Alah gampang Jejel sih Kita coba dulu Mudah-mudahan rencana itu perlu Seperti ini Seperti Dik Doang Dik Doang itu artis ya Artis Aktor Cuma dia keluar Dengan dunia Infotainment Dan dia dirikan Kandang curang-cualang Menampung anak-anak Diajari kreativitas Nyanyi Gitar Musik dan lain sebagainya gitu Iya Dan itu tidak membuatnya Miskin Tapi justru kaya hati Dan kaya raya Amin 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 Malah rupa aku benjut Ini Pede itu emang gue blok Gitar Gitar Kemсьi Mungkin Gitar Temu 글 Terima kasih.